Pendekar penyebar maut jilid 21. Memang benar juga apa yang telah dikatakan oleh Solian Chu itu. Dahulu, pada pertempuran mereka yang pertama, Put Giho dan Put Cih Tu juga melawan kedua orang berjubah biru itu. Pada waktu itu Put Giho dan Put Cih Tu hanya mampu bertahan selama 30 jurus saja, kemudian menjadi bulan-bulanan pukulan dua orang berjubah biru tersebut. Untunglah pada saat itu Solian Chu datang menolong dan menyelamatkan mereka. Kalau tidak, mereka tentu sudah mati dibunuh lawannya. Ternyata demikian pula terjadi sekarang. Dengan cepat kedua orang anggota aliran Mo Kau itu dapat menguasai Put Giho ataupun Put Cih Tu. Sementara itu para anggota aliran Bing Kau lainnya ternyata juga mengalami nasib seperti Put Giho dan Put Cih Tu pula. Semuanya terdesak dengan hebat dan tinggal menunggu waktunya saja, sehingga Solian Chu yang bertengger di atas pohon itu menjadi gemetar serta ingin terjun pula dari atas pohon itu untuk membantu Put Giho lagi seperti dulu. Tapi sebelum niat itu ia laksanakan, tiba-tiba dari arah sungai muncul seorang lelaki setengah tua, bermuka merah dan tangannya menjinjing sebuah buli-buli arak. Sebentar-sebentar arak yang berada di dalam buli-buli itu ia tuangkan ke dalam mulutnya, kemudian ia sembur-semburkan ke atas hingga membasahi kepalanya yang berambut amat jarang itu. Langkahnya sebentar-sebentar berhenti, sementara tubuhnya selalu bergoyang-goyang seperti ayam terkena penyakit. Sedangkan mulutnya yang amat lebar itu selalu bergumam dengan kata-kata yang tak jelas, kadang-kadang seperti nyanyian, tapi di lain saat seperti umpatan atau makhian. Titik. Burung camar terbang di atas perahu. Hihihi. Lalu, eh, lalu hinggap di tiang layar. Eip, keliru. Keliru besar. Masakan burung bisa terbang, aneh sekali. Titik. Burung ngingguk, eeha, burung lagi. Goblok benar, sih. Titik. Gajah. Terbang di atas perahu, lalu hinggap di tiang layar. Hihihi. Nah, sekarang baru benar. Hohoho. Aduh senangnya. Gajah besar terbang di atas awan, lalu hinggap di atas genting. Berwool. Hahaha. Sementara itu Put Giho dan Put Cihtu tampak bergembira bukan main melihat kedatangan orang itu. Meskipun mereka bersama kawan-kawannya yang lain sedang terdesak dengan hebat, tapi wajah mereka tampak berseri-seri penuh harapan. Tentu saja lawan mereka, orang-orang dari aliran Mokau itu menjadi heran sekali. Berhenti, ee, 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 tanda seru orang yang baru saja tiba itu berteriak keras sekali, sehingga semua orang yang sedang asik berkelahi itu berhenti pula dengan mendadak. Termasuk juga para anggota aliran Mokau yang sudah berada di atas angin itu. Mengapa saudara menghentikan pertempuran besar ini salah seorang pemimpin orang Mokau yang berjubah biru itu bertanya tak senang. Belasan orang kawannya yang telah dapat mendesak lawan mereka itu terpaksa berhenti. Karenanya. Tapi orang yang tidak lain adalah Put Pai Siu Hang Jin itu, justru melangkah maju dengan metemenduli. Mulutnya yang berbau arak beras itu berteriak marah malah. Berhenti semua. Hayo, mengaku. Siapa yang tadi mengeluarkan kentut? Terdengar suara tertawa yang tertahan di antara para pengikut Put Giho dan Put Cihtu. Sementara dua orang berjubah biru dan anak buahnya menjadi dongkol dan marah sekali. Kurang ajar. Ku bunuh kau, babi konyol tanda seru dua orang berjubah biru itu segera menerjang Put Pai Siu Hang Jin dengan sangat geramnya. Tapi orang gila itu cepat mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi ke belakang melampaui kepalanya, sehingga otomatis tubuhnya yang besar itu terjerembap ke tanah seperti sebatang pohon yang roboh. Beluk. Kemudian dengan cepat merangkak pergi seperti monyet berlari. Gerakannya benar-benar konyol dan aneh. Tapi yang sangat mengherankan, serangan kedua orang jago aliran mokau tadi tak satupun yang mengenai sasarannya. Lihatlah baik-baik. Ilmu yang diperlihatkan oleh Put Pai Siu Hang Jin Su Heng itu adalah Capsa Cui Min, 13 Pintu Mabuk, Ciptaan Supek Put Jin Kang Jin Jin. Kita besok juga harus mempelajari ilmu silat yang aneh itu. Put Gi Ho berkata kepada teman-temannya, dengan ilmu itu kita akan bisa mengelakan serangan lawan yang bagaimanapun hebatnya. Ah, bosan juga dong, kalau harus mengelak terus-menerus. Masakan bertempur cuma mengelak saja. Wah, kau ini, goblok benar. Tentu saja Supek tidak cuma menciptakan yang itu saja. Ada bagian yang lainnya. Capsa Cui Min hanya bagian pertama dari Cuo Mo Chiang, ilmu menangkap setan. Bahagian yang kedua dinamakan. Kuai Jing Kun, seribu gerakan aneh Put Gi Ho menerangkan lagi. Hei, mengapa kau tahu semua itu? Apakah kau sudah mulai mempelajarinya? Put Gi Ho meringis kikuk. Sayang aku belum boleh mempelajarinya. Aku hanya sering menonton kalau Su Heng Put SW I Kui dan Su Heng Put Ming Mo sedang berlatih di hadapan Su Heng Pat Sim Sian. Tanda petik. Sudahlah, jangan cerwet saja. Lihatlah itu, Su Heng Put Pai Siu Hang Jin sudah menang di atas angin. Kedua orang Mo Kau berjubah biru itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Put Chi Ho membentak kawan-kawannya. Memang benar. Dengan ilmunya yang gila dan aneh, Put Pai Siu Hang Jin tampak sedang mempermainkan dua orang lawannya. Dua orang berjubah biru yang dalam urutan tingkat ilmu aliran Mo Kau menduduki tingkat ketiga itu benar-benar tidak berdaya menghadapi ilmu Juwo Mo Chiang, ilmu menangkap setan, si gila yang tak punya malu itu. Hei hei hei. Dua ekor sangkar di dalam burung. Eit, keliru tidak? Ya. Wah, mana yang betul? Dua ekor sangkar atau dua ekor burung? Anwah, bangsat, keparat. Monyet busuk, aku sudah lupa lagi titik. Ada burung kecil di dekat ekor titik. Lah, ah, kini baru betul, hahaha. Oh, sungguh, menyenangkan titik. Ada burung kecil di dekat ekor titik. HMM, enaknya burungnya kecil atau besar, ya? Wah, yaa terserah yang punya. Hihihahaha. Dan kini ada dua ekor. Burung kecil sedang dipermainkan oleh seekor burung besar, hehehe. Tanda petik. Melihat kedua orang jago mereka kalah, semua orang Mo Kau yang berada di tempat itu segera berloncatan maju. Mereka mengepung dan mengeroyok Put Pai Siu Hang Jin di tengah-tengah. Beberapa orang anggota Bing Kau ikut bergerak maju pula, tetapi Put Gio dan Put Cih Tu segera melarang mereka. Apakah kalian minta dihajar sendiri oleh Put Pai Siu Hang Jin Su Heng? Put Pai Siu Hang Jin paling tidak suka diganggu kalau sedang bertempur dengan lawannya. Dia akan berteriak sendiri kalau mau minta pertolongan kita. Ternyata kekhawatiran teman-teman Put Gio tadi memang tidak beralasan sama sekali. Biarpun dikeroyok belasan orang lawan, ternyata si gila yang tak punya malu itu justru semakin memperlihatkan kelihayanya. Dengan leluasa orang sinting tersebut bergerak dan bergaya dengan ilmunya yang konyol tapi hebat bukan main itu. Rupa, tubuh dan pakaiannya sudah tidak keruan macamnya lagi, karena dipakai untuk tiarap, terlentang, merangkak, masuk ke air telaga, berguling-guling dan memanjat pohon. Tapi hebatnya satu persatu lawannya tampak berjatuhan tidak dapat bangun lagi, sehingga akhirnya sepeminuman teh kemudian semua lawannya telah menggeletak tak berdaya. Semuanya roboh tertotok oleh tangannya yang membawa buli-buli arak tersebut. Bagus! Bagus! Sekarang semuanya sudah tertidur, hehehe. Kalau begitu aku pun juga mau menemani tidur. Tanda petik! Pet Pai Siu Hang Jin bertepuk tangan, lalu ikut merebahkan diri di atas pasir di antara iawan lawannya. Secara kebetulan tubuhnya berdampingan dengan tubuh salah seorang lawannya yang berjubah biru tadi, dan secara kebetulan pula orang itu tertotok jatuh dalam keadaan tertelungkup. Pet Pai Siu Hang Jin bangkit kembali dan merangkak mendekati orang itu. Berkali-kali si gila yang tak tahu malu itu mengintip dan berputar-putar di sekeliling tubuh lawannya, Seperti sedang mencari sesuatu di bawah tubuh yang tertelungkup itu. Setelah yakin bahwa di bawah tubuh tersebut tiada apa-apanya, Pet Pai Siu Hang Jin segera Membalikan tubuh orang berjubah biru itu. Sambil mencongkel tubuh lawannya, mulutnya mengomel tidak keruan. Memalukan. Sungguh memalukan sekali. Lelaki tidak boleh tidur tertelungkup, tahu. Itu sama saja menghina seekor kuda, sebab kuda tak bisa tidur terlentang, hehehe. Kalau manusia sudah tidak berbeda dengan kuda. Wah, repot-repot. Tutup mulutmu. Tiba-tiba dari dalam perahu mokau yang tertambat di tepi sungai itu berloncatan keluar tiga orang laki-laki berjubah coklat. Rata-rata umur mereka sekitar 45 tahunan. Gerakan mereka sangat cepat sekali, sehingga begitu suara teriakan mereka berhenti, orangnya pun telah berdiri tegak di depan Pet Pai Siu Hang Jin. Tak heran, memang mereka bertiga adalah tokoh-tokoh tingkat dua dalam urutan tingkat ilmu aliran mokau. Mereka adalah murid-murid langsung Bong Kim Chu dan Leng Xiao, yaitu tokoh-tokoh tingkat pertama yang kini memangku jabatan sebagai kautesih, utusan agama, dalam aliran mokau. Sebuah jabatan tertinggi setelah Mok Chu, ketua aliran mo. Sute, kalian berdua pergilah mengobati dan menyadarkan orang-orang kita itu. Biarlah untuk sementara ku hadapi sendiri jago dari bingkau ini, yang tertua dari ketiga orang mokau berjubah coklat itu menoleh ke arah temannya. Baik. Tapi kami harap Su Heng berhati-hati menghadapinya. Kalau tak salah orang gila ini adalah Put Pai Siu Hang Jin yang terkenal itu. So Lian Chu yang bersembunyi di atas pohon itu menjadi terkejut melihat perubahan suasana pertempuran yang mendadak tersebut. Gadis itu benar-benar tidak mengira kalau masing-masing pihak ternyata mengerahkan tokoh-tokoh utama dari aliran mereka. Jangan-jangan keduanya malah. Sudah mempersiapkan seluruh kekuatan mereka di tempat ini. Tanpa terasa So Lian Chu menoleh ke kanan dan ke kiri, siapa tahu di dekatnya ada salah seorang dari tokoh-tokoh mereka? Benar juga. Seketika berdiri semua bulu Roma So Lian Chu. Tanpa setahu dia di belakangnya telah duduk seorang kakek tua berambut putih dan berjenggot putih, mengenakan jubah lebar berwarna putih pula. Kakek tua itu amat sangat dikenalnya, karena kakek tua itulah yang dahulu melukainya. Kakek itu tiada lain adalah Pek Iliong Ong sendiri, ketua atau mocu dari aliran Mokau. Nona, maaf aku dulu terpaksa melukaimu, kakak tua itu berbisik perlahan, tetapi sebenarnya bukan maksudku untuk melukaimu saat itu. Kau lah yang mengagetkanku dengan pukulan Tai Lek Pek Hong Chiangmu itu, sehingga aku terpaksa menangkisnya dengan tenaga Pai Hu Chiangku eh. Nona, siapakah sebenarnya kau ini? Apakah hubunganmu dengan Hong Gi Hiap So Tian Hai? So Lian Chu membalikkan tubuhnya dengan cepat. Matanya yang lembut itu kini menatap kakek tua yang duduk tenang di hadapannya. Aku adalah putrinya, jawab gadis itu tegas. O-o-o-o-o tanda seru mocu dari aliran Mokau itu mengangguk-anggukan kepalanya dengan mulut ternganga. Tapi, bukankah ayahmu tak mempunyai hubungan dengan aliran Bing Kau? Mengapa engkau membantu orang-orang ini? Aku tak membantu siapa-siapa So Lian Chu menjawab dengan kaku. Bagaimanapun juga kakek ketua ini pernah melukainya dengan parah. Ingin sebenarnya gadis itu membalas dendam, tapi ia segera menyadari bahwa ia bukanlah lawan dari kakek itu. Hanya ayahnya sajalah yang kiranya mampu menghadapinya. Tapi sudah dua kali ini kau ku ketemukan bersama-sama dengan orang-orang bingkau itu, Pek Iliong Ong memandang dengan tajam. Ya, tapi kedua-duanya juga cuma kebetulan saja. Secara kebetulan dan tidak sengaja, aku selalu berada di tempat pertemuan kalian. Baik ketika aku kau lukai dulu itu, maupun sekarang ini Soh Lian Chu menjawab semakin berani. Seperti juga tokoh-tokoh persilatan yang pernah ia jumpai selama ini, agaknya mocu dari aliran mokau itu juga kelihatan segan bila menyebut nama ayahnya. Baiklah, aku percaya kepadamu, akhirnya kakek tua itu mengangguk. Kemudian dengan pandang mati berkilat kakek tua itu melihat ke bawah, kearna pertempuran. Tampak para anggota aliran mokau yang tertotok roboh tadi telah berdiri semua. Dengan wajah pucat mereka berdiri menunduk di depan dua orang berjubah coklat yang menolong mereka. Malahan dua orang berjubah biru yang tadi memimpin rombongan itu tampak berlutut ketakutan di depan salah seorang tokoh berjubah coklat tersebut. Tapi dengan mendengus marah tokoh itu membalikan tubuhnya dan menonton pertempuran antara suhengnya melawan Put Pai Siu Hang Jin. Sementara itu para anggota bingkau yang datang bersama dengan Put Giho dan Put Cih Tu tampak gam saja di tempat masing-masing. Mereka membiarkan saja dua orang berjubah coklat itu membebaskan teman-temannya. Mereka percaya 100% pada kesaktian suheng mereka Put Pai Siu Hang Jin, karena dalam aliran bingkau kesaktian Put Pai Siu Hang Jin adalah nomor tiga setelah Put Jin Kang Jin Jin dan Put Cheng Lilo Jin, tokoh puncak mereka. Maka kalau cuma melawan jago-jago tingkat dua dari bingkau seperti tiga orang berjubah coklat itu saja mereka tak usah merasa khawatir. Lain halnya kalau yang datang itu adalah bengkim cu atau lengsiau, kau taisih, utusan agama, aliran bingkau. Benar saja, belum ada 15 jurus mereka bertempur. Jago aliran bingkau berjubah coklat itu sudah mulai kebingungan menghadapi ilmu Put Pai Siu Hang Jin yang konyol dan aneh. Akhirnya dua orang berjubah coklat lainnya ikut terjun pula ke Arna, membantu suheng mereka yang kerepotan tersebut. Kini mendapat lawan tiga orang berjubah coklat sekaligus memang tidak ringan bagi Put Pai Siu Hang Jin. Dibandingkan dengan ilmu kepandayan masing-masing lawannya, Put Pai Siu Hang Jin memang masih lebih tinggi setingkat. Tapi kalau dengan selisih yang hanya satu tingkat tersebut dia harus menghadapi mereka bertiga sekaligus, memang sungguh amat berat bagi Put Pai Siu Hang Jin. Mungkin kalau cuma melawan dua orang saja di antara mereka, si gila yang tidak tahu malu itu masih bisa mengimbanginya, atau bahkan memenangkannya. Tapi tiga lawan sekaligus? Berat sekali memang. Salah-salah bisa kalah malah. Benar saja. Orang sinting itu mulai tampak kerepotannya. Bully-bully arak yang setiap kali selalu ia tuangkan ke dalam mulutnya itu kini sudah tidak dapat ia lakukan lagi. Celoteh-celoteh tidak keruan yang selalu terlontar dari mulutnya setiap ia melakukan gerakan, kini tidak begitu sering lagi ia teriakan. Sekarang mulut itu lebih sering menyerukan umpatan dan makian untuk mengiringi jurus-jurusnya yang gila. Kalau di rumah ada istri cuma seekor, sungguh amat mudah mengurusnya, hihihi. Tapi bila tambah lagi yang dua ekor, masa depan benar-benar sengsara. Bangsat. Keparat. Monyet busuk bau terasi. Seta-aaan. Sulit betul mengurus tiga ekor istri piaraan, eh, tiga ekor manusia keparat ini. Adu-uh-uh-uh babi kau. Sebuah tendangan yang amat keras menghantam selangkangan Put Pai Siu Hang Jin, tepat pada kemaluannya, sehingga orang sinting itu terlontar jatuh ke dalam air telaga. Bi-u-ur. Sebentar kemudian tubuh yang kotor dan tak keruan macamnya itu tenggelam dan, tak keluar-keluar lagi. Sejenak tiga orang lawannya terlongong-longong dan saling memandang satu dengan lainnya. Matikah orang itu? Agaknya memang demikian. Mungkin tendangan yang mematikan tadi telah menghancurkan tulang selangkangannya. Put Gio dan Put Cih itu segera bersiap-siap dengan semua kawannya. Hati mereka menjadi kecut karena secara tak terduga jago mereka kalah, Put Gio memberi perintah untuk berkelahi sampai mati. Tapi sebelum orang-orang bingkau itu bergerak maju, tiba-tiba terdengar jeritan nyaring disertai suara debur air telaga yang munkrat kemana-mana. Put Pai Siu Hang Jin yang tadi terbenam ke dalam air tampak meloncat keluar dengan sinar metu beringas dan, tidak mengenakan pakaian barang selembar benang pun. Dan pada selangkangnya tak terlihat apa-apa. Tempat tersebut tampak bersih dan halus, sedikit pun tak tampak bekas-bekas luka atau bekas tendangan. Tentu saja orang-orang mokau menjadi kaget dan heran. Mengapa orang itu tak mengalami luka sedikit pun meski terkena tendangan dengan telak pada kemaluannya? Apakah selain gila orang itu juga kebang? Bangsat keparat Babi Terasi berbau monyet Eid, monyet berbau babi Hei, setaan mau memaki saja? Tidak bisa Goblok Sinting Hai, Put Gihau Mana yang betul, terasi bau monyet atau monyet bau terasi? Monyet bau terasi Put Gihau menjawab cepat Haa, benar. Kau benar, hahaha monyet bau terasi. Kau benar. Benar monyet berbau terasi, hehehe, eip, keliru. Maksudku, maksudku orang-orang inilah yang seperti monyet bau terasi Put Pai Siu Hang Jim tertawa senang sekali, lupa bahwa dia tadi baru saja tercebur ke dalam air gara-gara didesak dan ditendang oleh lawannya itu. Dan orang-orang ini sungguh sekawanan monyet yang sangat rusuh dan kotor. Masakan bertempur dari tadi yang diincar cuma selangkangan ku, uh, 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 saja. Heran benar aku. Apa sih keistimewaannya tempat itu? Paling-paling juga sama saja dengan yang lain, hehehe. Ataukah kalian orang-orang dari aliranmu kau ini menginginkan aku agar tidak dapat kawin lagi, begitu? Wah Put Pai Siu Hang Jim melanjutkan kelakarnya sambil mendekap rat selangkangannya. Tentu saja ulah Put Pai Siu Hang Jim yang kurang ajar dan memalukan itu membuat risih dan kikuk lawan-lawannya. Semuanya melangkah mundur dengan perasaan jijik. Apalagi seorang gadis seperti So Lian Chu. Dengan muka merah seperti udang direbus, gadis itu segera melengos tak mau melihat lagi kearna pertempuran. Untung saja tempat persembunyiannya agak sedikit jauh dari tempat itu. Bocah itu memang amat keterlaluan sekali Pek Iliong Ong yang berada di dekat So Lian Chu bergumam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Anehnya, sementara yang lain pada risih dan malu menyaksikan olah kegilaan Put Pai Siu Hang Jim, orang-orang dari Bingkau sendiri ternyata justru menjadi sangat bergembira malah. Mereka bersorak-sorak memberi semangat kepada jago mereka itu. Bagi para anggota aliran Bingkau, hal-hal seperti yang dilakukan oleh Put Pai Siu Hang Jim itu tidak terasa aneh lagi. Mereka setiap hari telah terbiasa menonton kegilaan-kegilaan seperti itu, yaitu bila di gedung mereka sedang diadakan latihan-latihan ilmu Chu Omo Chiang oleh tokoh-tokoh aliran mereka. Semua pengikut Bingkau akan berbuat yang aneh-aneh pula bila sedang memainkan ilmu Chu Omo Chiang, tidak peduli siapa dan apa kedudukannya. Masing-masing akan bergaya dan berceloteh menurut seleranya sendiri-sendiri. Dan selama ini yang paling gila dan paling konyol memang Put Pai Siu Hang Jim seorang. Demikianlah, ketika orang Sinting itu sudah mulai menyerang lagi dengan ilmunya yang konyol dan aneh, tiga orang tokoh Mokau berjubah coklat itu masih belum bisa menghilangkan rasa kikuk dan jijiknya. Maka untuk beberapa saat mereka bertigalah yang kini menjadi bingung dan didesak oleh Put Pai Siu Hang Jim. Apalagi ketika Kera bersilat orang Sinting itu semakin menggila dan semakin ngawur. Tahu kalau lawan-lawannya merasa jijik melihat pantat dan selangkangannya, Put Pai Siu Hang Jim justru semakin brutal memainkan bagian anggota tubuhnya tersebut. Beberapa kali pukulan lawannya sengaja ia song-song dengan pantat atau selangkangannya yang tahan tendangan itu. Tentu saja lawannya buru-buru menarik kembali pukulan mereka begitu hampir menyentuhnya. Jijik rasanya. Tapi dalam pertempuran yang kacau seperti itu, mana mampu ketiga orang Mokau itu terus-menerus menarik serangannya. Maka sekali waktu terpaksa pula mereka menyentuhnya. Dan konyolnya, Put Pai Siu Hang Jim tentu akan segera meremelek seperti monyet mengisap tendang kau bila tempat itu disentuh lawan. Biarpun sentuhan itu kadang-kadang begitu kerasnya sehingga Put Pai Siu Hang Jim terpaksa jatuh tunggang langgang di atas pasir. Melihat anak buahnya jatuh di bawah angin hanya disebabkan karena jijik dan segan menyentuh anggota tubuh lawannya, Pek Iliong Ong menjadi gusas sekali. Dan kegusaran orang tua itu dapat dilihat oleh So Lian Chu. Kelihatannya kau mau membantu anak muridmu lagi seperti dulu, gadis itu berbisik, matanya yang bulat ibar itu menatap tajam. Pek Iliong Ong menghela nafas panjang. Tidak. Aku kesini ini justru untuk mengawasi anak muridku. Aku tak ingin mereka berbuat keterlaluan sehingga menggagalkan jalan perdamaian yang baru dirintis oleh dua orang kau taisih, utusan agama, kami. Kau tahu, apakah sebabnya aku bersembunyi di sini? Pek Iliong Ong menghentikan kata-katanya sebentar untuk melihat kesan pada wajah So Lian Chu. Kemudian setelah dilihatnya gadis itu diam saja tak menjawab, orang tua itu segera menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Koma karena anak-anakmu kau yang datang kemari itu pergi tanpa sepengetahuanku dan tanpa izinku. Mereka akan ketakutan setengah mati bila aku keluar menemui mereka. Tapi meskipun aku tak menyukainya tindakan mereka ini, aku tetap merasa penasaran juga melihat mereka terdesak oleh orang bingkau yang sinting dan gila-gilaan itu. Seharusnya kalau mereka bertiga mau berpikir tenang dan mengenyampingkan segala perasaan risih dan jijik di hati mereka, mereka takkan serepot itu keadaannya. Lalu apa yang hendak kau lakukan? Dan So Lian Chu bertanya lagi, suaranya tetap keras biarpun tidak sekaku sebelumnya. Bagaimanapun juga baiknya orang tua itu sebenarnya, tapi dia pernah melukai tubuhnya hingga cukup parah. Sebenarnya aku tadi mau melerai mereka. Tapi dengan kedudukan orang-orangku yang berada di bawah angin seperti sekarang ini, aku jadi serba salah untuk melakukannya. Jangan-jangan aku cuma dikira mau membantu atau mau menolong muka anak buahku sendiri nanti. Oleh karena itu aku malah menjadi bingung sekarang. Mau melerai nanti disangka membantu, tidak melerai orang-orangku sedang kerepotan orang tua itu meremas-remas jari tangannya sendiri. Lalu apa hendak kau diamkan saja mereka, sehingga ada salah satu yang mati, begitu? HMMM. Mengapa tidak kau bantu dulu orang-orangmu itu dengan diam-diam agar bisa menang, sehingga setelah itu kau bisa dengan leluasa melerai mereka? Misalnya kau bisiki anak buahmu itu dengan ilmu coan imjibbit bagaimana caranya lumpuhkan ilmu orang sinting itu. Tanda petik. Pei liongong tersenyum mendengar usul gadis cantik yang agak berbau ke kanak-kanakan itu. Wah, kau ini masih muda sudah lupa benar, orang tua itu berkata. Maksudmu Soh Liancu bertanya tak mengerti. Bukankah tadi sudah ku katakan bahwa kepergian mereka kemari itu tidak dengan seizinku? Lalu apa jadinya kalau mereka yang kini sedang dalam keadaan terdesak itu mendengar suaraku? Apakah hal itu justru tidak berbahaya bagi mereka? Lain halnya kalau engkau mau menolong aku. Tanda petik. Hah? Maksudmu aku yang harus menjadi jurubicaramu dalam hal ini? Tepat. Gau? Soh Liancu terdiam. Sekejap ia melirik ke arah pertempuran, tapi serentak terlihat olehnya tubuh Putai Siu Hangjin yang telanjang bulat itu, ia segera memejamkan matanya. Tapi yang sekejap itu sudah cukup baginya untuk dapat menilai keadaan pertempuran. Tiga orang mau kau berjubah coklat itu memang tampak sangat kacau gerakannya. Mereka benar-benar repot harus melayani ilmu silat Putai Siu Hangjin yang gila-gilaan itu. Soh Liancu lalu teringat kepada utusan Mokau yang beberapa waktu yang lalu berkunjung ke kuil delapan dewa untuk mengusut kesalahpahaman yang terjadi di antara dua buah aliran agama tersebut. Masih terbayang juga di depan mati Soh Liancu sikap dan tingkah laku kedua orang. Utusan itu ketika meminta keterangan kepada Tong Chiaq Chusi dan Toat Beng Jin. Sikap yang amat sabar, tenang, dan penuh maksud-maksud damai. Bagaimana, Nona Pek Iliong Ong mendesak? Baiklah, Lekas katakan. Terima kasih orang tua itu tersenyum. Lekas kau katakan kepada orang-orangku yang sedang terdesak itu untuk membuang jauh-jauh perasaan jijik mereka. Atau kalau mereka tak bisa berbuat itu, suruh saja mereka untuk mengambil senjata apa saja yang dapat mereka pergunakan untuk mengatasi rasa jijik tersebut. Kayu, ranting, batu, ikat pinggang atau yang lain. Terserah kepada mereka. Soh Liancu mengangguk, kemudian dengan sebatia mengerahkan tenaga sakti Ang Pek Sinkang andalan keluarganya. Sebuah ilmu Lwe Keng yang amat dasyat, yang khusus hanya dapat dipelajari dan dimiliki oleh keluarga Soh saja. Sebab untuk mempelajari ilmu yang amat sulit itu dibutuhkan persiapan yang matang dan terarah sejak orang itu lahir. Apalagi untuk menampung atau menghimpun tenaga sakti tersebut, harus diperlukan pula susunan jalan darah tersendiri, yang care dan pengaturannya telah dimulai dan dilaksanakan sejak kelahirannya. Beberapa saat kemudian dengan disertai oleh pandangan kagum ketua Mokau Soh Liancu mulai berkemak kemik membisikkan pesan-pesan Pek Iliong Ong kepada tiga orang jago Mokau berjubah coklat itu. Sebuah bisikan jarak jauh yang hanya dapat diterima oleh orang yang dimaksudkan saja. Sekejap kemudian tampak perubahan pada wajah ketiga orang tokoh Mokau yang sedang bertempur seru melawan Put Pai Siu Hang Jin itu. Ketiga-tiganya menjadi kaget begitu mendengar suara wanita yang memberitahu bagaimana caranya mengatasi kesulitan mereka saat itu. Tapi serentak mereka menyadari kebenaran dari pesan-pesan tersebut. Maka mereka pun lantas melaksanakannya dengan bersemangat. Bagi yang bisa menghilangkan rasa jijiknya tak perlu mencari alat untuk senjata, tapi yang sukar untuk melepaskan perasaan tersebut lalu mengambil barang seadanya untuk senjata. Ternyata apa yang mereka lakukan itu membawa hasil pula sedikit demi sedikit. Lambat tapi pasti mereka bisa mengembalikan kepercayaan mereka pada kemampuan sendiri, sehingga mereka bertiga tidak kikuk dan ragu-ragu lagi. Akibatnya memang segera dapat dilihat. Sedikit demi sedikit mereka dapat mengurung dan menguasai pula kembali seperti keadaan mereka sebelum orang sinting itu membelanjati pakaiannya. Sekarang ganti Pot Pai Siu Hang Jin yang jatuh di bawah angin. Si gila yang tidak tahu malu itu benar-benar terkurung dan repot sekali sekarang. Ketiga orang pengeroyuknya yang kini sudah tidak merasa ragu-ragu lagi itu mencecarnya hingga kalang kabut. Meskipun dengan lewekangnya yang tinggi Pot Pai Siu Hang Jin dapat menahan beberapa pukulan musuhnya, tapi kalau harus terus menerus demikian, ia tentu takkan bisa bertahan lebih lama lagi. Akhirnya ia tentu akan roboh pula. Dalam keadaan yang sulit itu, tiba-tiba Pot Pai Siu Hang Jin mendengar suara bisikan pula di telinganya. Suara bisikan yang dikirim orang dengan ilmu coan imjib bit pula. Hanya yang amat mengejutkan tapi juga amat mengecutkan hati Pot Pai Siu Hang Jin adalah suara orang itu, karena orang sinting itu segera mengenali suara tersebut sebagai suara suhunya. Suara Pot Chin Kang Chin Jin, pendeta yang tidak waras, bekas ketua bingkau atau suheng dari Pot Chang Li Lo Jin sendiri. Hang Jin, bocah gila. Sekarang Taurasa tidak mau. Itulah akibatnya kalau kau berani mengelabui suhaumu sendiri. Kini kau benar-benar merasakan bagaimana enaknya dihajar orang, hi hi hi. Untung aku sudah curiga pada tingkah. Lakumu sejak semula, maka kuikuti kau sampai tempat ini. Dan aku benar-benar bisa menyaksikan muridku yang sering membuat onar itu dihajar orang, hi 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 hi. Suhu Pot Pai Siu Hang Jin menjerit tidak terasa. Hus, tutup paruhmu, eh, tutup mulutmu hi 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 hi, eh, burung kecil di dekat ekor. Mengapa engkau kini terberak-berak dan terkencing-kencing di keroyok tiga ekor burung besar? Hu ha 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 ha, Put Chin Kang Chin Jin mengirimkan suaranya lagi dengan Coan Im Jipit. Suhu, tolonglah aku Pot Pai Siu Hang Jin kembali berteriak seperti anak kecil. Eh, apakah bekas ketua bingkau itu benar-benar berada di sekitar tempat ini dengan tegang Pek Iliong Ong menoleh ke kanan dan ke kiri? Apa? Bekas ketua bingkau? Bukankah ketua bingkau sekarang masih dipegang oleh Put Chin Iilo Jin So Lian Chu menatap Pek Iliong Ong dengan wajah bingung? Benar. Tapi yang kumaksudkan adalah Put Chin Kang Chin Jin, guru dari orang Sinting itu. Delapan tahun yang lalu dia menjabat sebagai ketua aliran bingkau, sebelum digantikan oleh Put Chin Iilo Jin, adik seperguruannya, seperti sekarang ini. Tanda petik. Oh, begitu. Tapi mengapa dia digantikan oleh Put Chin Iilo Jin, padahal dia masih hidup So Lian Chu yang selalu ingin tahu itu mendesak? Pek Iliong Ong tersenyum meskipun metu dan telinganya tetap waspada memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Orang tua itu masih bercuriga, kalau-kalau bekas ketua bingkau yang amat lihai itu benar-benar berada di sekitar tempat tersebut. Pergantian ketua itu disebabkan oleh karena terjadi bentrokan antara aliran pula seperti sekarang ini. Pada waktu itu aliran mokau kami belum terurus rapi dan belum dipersatukan pula. Saat itu yang ada barulah aliran bingkau dan aliran im yang kau. Perselisihan-perselisihan kecil yang selalu terjadi di antara anggota-anggota mereka, membuat kedua aliran itu akhirnya bentrok satu sama lain. Bentrokan-bentrokan yang semakin panas di antara tokoh-tokohnya membuat kedua tokoh puncaknya, yaitu kau cu bingkau put jin keng cin jin dan tai si ong im yang kau yang lama, bertempur satu sama lain. Pertempuran itu disaksikan oleh seluruh anggota aliran masing-masing, Pek Iliong Ong menghentikan ceritanya sebentar, sambil sekali lagi mengedarkan pandangnya ke segala penjuru. Setelah itu barulah dia meneruskannya. Titik. Keduanya bertempur tanpa. Melibatkan seluruh anggota aliran mereka masing-masing, sebab telah diputuskan bersama bahwa perselisihan di antara kedua aliran mereka itu akan diselesaikan dengan pibu antara ketua masing-masing. Siapa yang kalah harus pergi dan membubarkan diri? Tanda petik. Lalu bagaimana? Sekali iagi ketua aliranmu kau itu tersenyum. Bukankah sudah kau ketahui sendiri, tak satupun dari kedua aliran tersebut yang membubarkan diri sekarang? Ya, tapi bagaimana kelanjutan dari pibu itu? So Liancu tetap belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pek Iliong Ong. Mereka tidak ada yang kalah atau menang. Seharian mereka bertempur tetap tak ada yang bisa menyelesaikan pertandingan tersebut. Biarpun masing-masing mempunyai ilmu yang dasyat, keduanya tetap seimbang, sehingga akhirnya kedua-duanya sama-sama menderita. Menderita? Apakah yang Iochiam Pua maksudkan? Mereka berdua sama-sama terluka, sehingga pibu itu dianggap seri, tidak ada yang kalah maupun yang menang. Maka keputusan yang diambil pun juga tidak berat sebelah. Masing-masing tetap berdiri serta mengurus kepentingan mereka sendiri-sendiri. Karena ternyata ilmu mereka juga seimbang dan sama hebatnya, maka mulai saat itu, masing-masing tidak boleh mengganggu lawannya. Kalau ada suatu perselisihan yang timbul harus segera dilaporkan ke atas agar bisa lekas-lekas diselesaikan. Ah, mengapa tidak dari semula mereka berbuat begitu? Tanda petik. So Lian Chu menghela nafas sesal. Kalau pagi-pagi mereka berbuat demikian bukankah tidak usah terjadi pibu itu? Pe Ilyong Ong memandang So Lian Chu dengan senyum lebar. Ah, kau ini seperti bukan orang persilatan saja. Justru karena masing-masing tidak mau kalah dan merasai lebih kuat itulah yang menyebabkan bentrokan tersebut. Baru setelah kedua jago terlihai mereka masing-masing ternyata bertanding sama kuat, mereka menjadi sadar bahwa ilmu mereka ternyata juga tidak lebih baik dan lebih kuat daripada yang lain. Oh, 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 So Lian Chu berdesah. Lo Chiampu tadi mengatakan bahwa dua orang ketua yang pibu itu sama-sama terluka. Apakah luka mereka begitu parahnya sehingga kedua-duanya tak bisa menduduki kursi ketua lagi? Ketua aliranmu kau itu mengangguk. Kedua-duanya digotong pulang ketika selesai pibu. Tai Si Ong, ketua kuil agung, dari aliran Im Yang Kau menjadi buta kedua biji matanya, sedangkan kau wacu aliran Bing Kau menderita lumpuh kedua buah kakinya. Oh, oh, oh. Hei. Tiba-tiba Pek Ilyong Ong membelalakan matanya. So Lian Chu menjadi haran. Sekilas gadis itu melirik ke arna pertempuran, lalu cepat-cepat melengos kembali. Tapi yang sekilas itu sudah cukup untuk melihat apa yang terjadi di arna tersebut. Ternyata Put Pai Siu Hang Jin yang tadi sudah terdesak kembali oleh ketiga orang lawannya, kini tampak bisa berbalik mendesak pula lagi. Tentu saja keadaan itu sangat mengherankan Pek Ilyong Ong. Ketua aliran Mokau ini sudah amat yakin bahwa anak muridnya tentu akan menang setelah bisa menghilangkan rasa kikuk dan jijik mereka. Ternyata dugaannya keliru. Put Pai Siu Hang Jin yang sudah kewalahan tadi kini tampak bangun kembali menyusun serangan-serangan yang berbahaya, seolah-olah mendapat tambahan semangat baru lagi. Apakah sebenarnya yang terjadi? Apakah si gila yang tidak punya malu itu telah memperoleh bantuan dari suhunya, Put Chin Kang Chin Jin? Memang benar. Biarpun pada mulanya Put Chin Kang Chin Jin selalu mencertawakan muridnya, tapi setelah Put Pai Siu Hang Jin itu benar-benar tidak bisa berkutik lagi dan hampir dijatuhkan lawannya, ternyata orang tua itu tidak tega juga akhirnya. Masih dengan nada berkelakar bekas ketua aliran Mokau itu memberi petunjuk kepada muridnya. Hihih, burung kecil yang goblok. Kau pintar sekali berceloteh dengan nyanyian-nyanyian dungu, tapi kau sendiri ternyata tak bisa memetik maknanya. Hoho, kau tadi baru saja menyanyikan lagu jorok. Burung kecil di dekat ekor. Hehehe. Kenapa dalam keadaan terpetet seperti sekarang ini kau masih lupa juga untuk memanfaatkannya? Maksud suhu Put Pai Siu Hang Jin berbisik pula dengan ilmu Coan Im Jibit. Kau masih bisa kencing tidak Put Chin Kang Chin Jin membentak dengan ilmu itu pula. Yee aaa, masih, dong? Masa kan pekerjaan anak kecil begitu saja tidak bisa? Suhu ini ada-ada saja. Memangnya burungku ini sudah rusak Put Pai Siu Hang Jin yang terkurung dengan hebat itu masih dapat melawak pula. Nah, kalau begitu buang dia sedikit demi sedikit waduh, jangan sakit deng nanti. Burung sudah enak-enak bertengger di tempatnya sendiri suruh membuang. Suhu ini bagaimana sih Put Pai Siu Hang Jin berteriak dengan tidak mempergunakan ilmu Coan Im Jibit tanpa terasa, sehingga ketiga orang pengeroyuknya menjadi kaget sekali. Bocah sinting bocah goblok. Yang dibuang itu airnya, bukan burungnya. Tau. Asal kau tidak bisa berkutik lagi, buang dia sedikit sambil tetap bersilat, biar lawan-lawanmu mandi air neraka itu. Hahaha. Kutanggung mereka takkan berani mendekatimu lagi. Kalau mereka mendekati lagi, ya siram lagi dengan air nerakamu itu. Lah kalau air neraka itu sudah habis. Wah, bodoh benar kau ini. Kalau sudah habis, ya lari. Mengapa mesti malu-malu segala? He he, bagus sekali. Ada burung kecil di dekat ekor, karena ngeri dan takut lalu terkencing-kencing. Wah, ha, ha. Awas aku mau kencing. Kontan saja tiga orang mau kau berjubah coklat itu segera berloncatan surut, ketika secara mendadak lawan mereka yang bertelanjang bulat itu membuang air ke arah mereka. Dan begitu terbebas dari kurungan, Put Pai Siu Hang Jin lalu ganti menyerang mereka. Dengan kegembiraan yang meluap-luap orang sinting itu ganti mencecar lawannya tanpa ampun. Keadaan inilah yang kemudian dilihat oleh Pek Iliongong dan membuat heran ketua aliran Mokau itu. Padahal orang tua itu sudah amat yakin bahwa tiga orang anak buahnya tersebut tentu menang. Ternyata tidak demikian, mereka kembali terdesak lagi oleh orang gila itu. Bagaimana sekarang, Lord Chiampu? Agaknya tiga orang anak buah Loh Chiampu itu memang bukan tandingan orang bingkau itu. So Lian Chu bertanya kepada Pek Iliongong. Ketua aliran Mokau itu menggeram perlahan. Seharusnya mereka bertiga tidak kalah. Seharusnya mereka menang. Tapi entah apa yang menyebabkannya. Mungkin bekas ketua bingkau itu memang benar-benar datang dan memberi petunjuk kepada muridnya itu seperti kita. Lalu apa yang akan Loh Chiampu perbuat? Menolong mereka? Pek Iliongong terdiam. Wajahnya yang penuh keriput ketuanan itu tampak berpikir keras. Alis matanya yang putih panjang seperti rambut kepalanya itu berkerut sehingga kelihatan bertemu satu sama lain. Sebentar. Aku tidak akan menolong mereka. Aku justru akan menghukum orang-orangku yang pergi tanpa seijanku itu. Tapi yang sedang kupikirkan sekarang adalah Kero untuk melerai mereka. Bagaimana Kero yang paling baik agar tidak menimbulkan salah pengertian? H.M.H. H.M.H. Waduh banyak benar semutnya pohon ini. Tiba-tiba terdengar suara orang menggerutu di atas mereka. P.I.Liongong dan Soe Liancu cepat menengok ke atas. Mereka menjadi terkejut sekali ketika kira-kira 4 atau 5 meter di atas mereka, duduk dengan santai di atas dahan seorang kakek tua rentah berkepala gundul. Dengan tersenyum simpul kakek tua itu memandang ke arah mereka. Kedua belah lengannya yang tergantung bebas di samping tubuhnya. Itu tampak memegang dua batang tongkat besi seperti yang biasa dibawa oleh orang yang cacat kakinya. P.I.Liongong berdesah. Sedang Soe Liancu hanya terlongong-longong saja melihat kakek tua itu. Benar. Selamat bertemu, P.I.Liongong. H.H.H. Sebenarnya sudah sejak tadi kita berada di atas pohon yang sama, cuma, Pe Chin Kang Chin Jin tidak meneruskan perkataannya. Dipandangnya wajah P.I.Liongong yang terheran-heran itu beberapa saat lamanya dengan air muka yang berseri-seri. Koma cuma kau tidak usah heran, mengapa sampai kau tidak tahu kalau aku berada di sini, hihi. Soalnya aku telah lebih dulu berada di atas pohon ini daripada kau, katanya tanpa basa-basi, seperti kawan akrab saja. Ohaha P.I.Liongong menghela nafas lega, makanya dia tak tahu kedatangan orang itu. Aku telah mendengar semua percakapan kalian sejak tadi. Dan ternyata kita mempunyai pendapat yang sama untuk menyelesaikan urusan ini. Oleh karena itu aku lantas bersuara agar kalian tahu bahwa aku berada di sini, sehingga kita berdua bisa memikirkan bersama jalan keluar yang baik untuk menyelesaikan pertikaian ini, Pe Chin Kang Chin Jin melanjutkan lagi keterangannya. Sementara itu tubuhnya meluncur ke bawah, mendekati ketua Mokau. Jadi maksud loh heng, P.I.Liongong bergeser ke samping untuk memberi tempat kepada bekas ketua aliran Bingkau tersebut. Seperti juga orang-orangmu itu, orang-orang dari aliran kami itu juga datang ke sini tanpa sepengetahuan kau cu Bingkau. Muridku yang kurang ajar itu juga pergi ke tempat ini tanpa seizinku. Untunglah aku tak dapat dikelabuhinya, sehingga aku bisa mengikutinya sampai di tempat ini. Kalau tidak, bagaimana nanti aku mempertanggungjawabkan kesalahan muridku itu di hadapan suteku, P.I.Liongong mengajak. Marilah. Lalu bagaikan beri omba kedua orang tokoh puncak Mokau dan Bingkau itu meloncat dari dahan yang mereka duduki, ke bawah ke arah harna pertempuran. Masing-masing mengerahkan kesaktian mereka. Pe Chin Kang Chin Jin yang sudah lumpuh kedua buah kakinya itu meluncur turun dari atas pohon bagaikan seekor burung walet menyambar mangsanya, cepatnya bukan main. Hampir-hampir tidak dapat dipercaya bahwa seorang kakek tua rentah, lumpuh pula kakinya, dapat bergerak sedemikian gesitnya. Semakin mengherankan lagi ketika dua batang tongkat besi penyangga tubuhnya itu mendarat di atas pasir yang empuk, sedikitpun ujung tongkat yang kecil tersebut tidak ambles atau terbenam seperti halnya sebatang anak panah yang mengenai sasarannya. Enteng bagaikan kapas, tubuh Pe Chin Kang Chin Jin bergoyang-goyang di atas kedua tongkatnya. Benar-benar sebuah demonstrasi Gin Kang yang bukan main hebatnya. Meskipun begitu, ketika bekas ketua Bingkau itu menatap ke depan hatinya benar-benar kaget sekali. Ternyata ketua aliran Mokau tersebut telah berdiri tersenyum di depannya beberapa detik lebih awal. Seketika hati tokoh tua dari aliran Bingkau itu bergetar. Ah, bagaimanapun juga Pe I Chin Kang warisan Bu Eng Sin Yok Ong ternyata memang tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga, akhirnya Pe Chin Kang Chin Jin mengakui. Loheng terlalu memuji, padahal aku tadi hampir saja berputus asa. Pe I Leong Ong merendah. Ternyata kedatangan kedua tokoh tersebut benar-benar mengagetkan orang-orang yang sedang berkumpul di tepi telaga itu. Tanpa diminta lagi semuanya meloncat mundur dan bergegas menghampiri tokoh mereka masing-masing dengan wajah ketakutan. Tiga orang berjubah coklat itu segera berlutut di depan Pe I Leong Ong diikuti kawan-kawannya yang lain. Dengan wajah pucat mereka membentur-benturkan dahinya ke atas pasir. Mocu mereka berseru berbareng dan tak bisa berkata-kata lagi. Semuanya dianggan tak berani mengangkat wajah mereka masing-masing. Mereka bagaikan sekumpulan orang pesakitan yang menunggu keputusan hukumannya. Orang-orang bingkau juga tidak berbeda dengan orang-orang mokau itu. Mereka pun dengan wajah ketakutan berdiri menunduk di depan bekas ketua mereka. Hanya Pe Pe Siu Hong Jin seorang yang kelihatan tenang seperti tak ada masalah apa-apa. Orang Sinting itu justru pergi menyelam mencari pakaiannya di dalam telaga, padahal Put Gi Ho dan Put Cih itu sudah gemetar seluruh tubuhnya. Hong Jin! Ayuh, pulang Put Cien Kang Cien Jin memanggil muridnya. Sebentar, Su Hu. Celan aku hilang, tak ada dalam air ini, sudahlah, tak usah dicari lagi. Ambil saja akan atau daun. Untuk menutup badanmu. Wah, Su Hu, Nih Put Pe Siu Hong Jin terpaksa keluar dari dalam air sambil mengerut tuh. Tangannya sudah menggenggam akar-akaran beserta tumpukan lungut untuk menutupi badannya. Lalu sambil tersenyum-senyum dia masih bisa bergoyang pinggul menuju ke perahu mereka. Put Cien Kang Cien Jin mengangguk ke arah Pe Iliong Ong sebelum mengajak para anggota alirannya ke perahu. Pe Iliong Ong, aku berangkat dahulu. Biarlah semua urusan ini diselesaikan oleh petugas-petugas kami nanti. Baik, Cien Jin. Ketua aliran Mo Kau itu menanti sampai perahu orang-orang Ding Kau itu pergi, lalu mengajak pula anak buahnya sendiri untuk meninggalkan tempat itu. Kalian pulanglah dahulu. Tinggalkan sebuah perahu untukku, nanti aku menyusul. Baik, mocu ketiga orang berjubah coklat itu mengiakan, kemudian dengan diikuti oleh kawan-kawannya yang lain mereka pergi meninggalkan tempat itu dengan perahu mereka. Tidak lupa mereka meninggalkan sebuah perahu untuk mocu mereka. Telaga itu menjadi sunyi dan sepi kembali. Tak seorang pun akan menyangka bahwa di tempat tersebut baru saja terjadi pertempuran yang seru dan menegangkan. Nona Soe, kau turunlah Pek Iliong Ong berseru ke arah pohon di mana Soe Lian Chu tadi bersembunyi. Bukankah kau mau pergi ke sungai Wong Ho? Kalau kau mau, mari kita pergi bersama-sama. Aku pun mau pergi ke sana juga. Pergi ke sungai Wong Ho. Eh, mengapa lociampu tahu aku akan pergi ke sana? Soe Lian Chu meloncat turun dan menghampiri ketua aliran Mo Kau itu. Pek Iliong Ong tersenyum. Nona tak usah merasa heran. Lohu memang telah lama mengikutimu, yaitu sejak engkau meloloskan diri dari keributan yang terjadi di rumah makan dan kemudian pergi meninggalkan dusun Homacun ini. Oleh karena itu Lohu juga menyaksikan ketika kau beberapa kali ditolak untuk menumpang pada perahu-perahu yang sudah syarat dengan muatan mereka sendiri itu. Ah, celaka! Mengapa aku tidak mengetahminya? Bukankah di sepanjang jalan itu sepi sekali? Tapi, ah, benar. Tentu saja aku takkan mungkin bisa melihatnya Soe Lian Chu yang merasa terkejut itu tiba-tiba mengetuk-ngetuk dahinya sendiri dengan jari tangannya, seolah-olah baru teringat dengan siapa sekarang dia sedang berhadapan. Apa? Nona Soe, apa yang kau katakan? Oh, tidak apa-apa. Siaw Te cuma menyesali kebodohanku sendiri, mengapa Siaw Te sampai melupakan bahwa orang yang mengikuti Siaw Te itu adalah pewaris Pet Ingin Kang dari Mendiang Bueng Sin Yok Ong. Ah, Nona Soe, kau itu bisa saja memukul hati orang. Kedengarannya saja kau ini menyanjung ilmuku, tapi bila hal itu dirasakan dengan mendalam kata-katamu itu justru menyakitkan sekali malah Pek Iliong Ong tersenyum kecut. Menyakitkan maaf, Lo Chiam Pua, apa yang kau maksudkan Soe Lian Chu menjadi kaget. Pek Iliong Ong membalikan tubuhnya, lalu dengan menghela nafas beratia memberi keterangan. Nona, bila yang mengeluarkan pujian itu bukan kau, itu tidak menjadi apa. Tapi kalau yang memuji ilmuku tadi adalah orang dari keluarga Soe seperti engkau, wah, suasananya menjadi lain. Menjadi lain? Lo Chiam Pua, Siaw Teh benar-benar tidak mengerti kata-katamu, Soe Lian Chu bertambah bingung. Ketua aliranmu kau itu kembali menatap ke depan, seakan-akan matanya yang tajam sedang merenungi aliran sungai yang pekat bergelombang itu. Nona, apakah kau belum pernah mendengar cerita dari ayahmu tentang dongeng kakek pelukis yang menundukan empat datuk besar persilatan di zaman seratus tahun yang ialu? Kakek pelukis menundukan empat datuk besar persilatan. Maaf, Lo Chiam Pua, ayah belum pernah menceritakannya kepadaku, Soe Lian Chu memandang orang tua itu dengan wajah ragu. Lebih dari seratus tahun yang lalu, empat datuk besar persilatan yang sangat terkenal akan kesaktiannya dan belum pernah terkalahkan itu sebenarnya sudah pernah ditundukan dan dibuat malu oleh seorang kakek pelukis yang bertempat tinggal di lareng gunung Hoasan. Biarpun kejadian itu tidak ada yang menyaksikan selain mereka sendiri, tetapi hal itu benar-benar tak pernah dilupakan oleh empat datuk besar persilatan beserta anak keturunan mereka. Dan tahukah, Nona, siapakah kakek pelukis yang sangat sakti tersebut Soe Lian Chu menggeleng dengan cepat? Dia adalah kakek Soe, nenek moyangmu sendiri akhirnya Pek Iliong Ong memberi keterangan. Titik Maka K.I.A.U. Nona tadi memuji ilmu silatku, hal itu benar-benar tidak kena, karena ilmu silat kekeluargamu jauh lebih hebat dan lebih dasyat daripada ilmu silat warisan empat datuk besar persilatan seperti kepunyaanku ini. Tanda petik Tapi, tapi ayahku tak pernah menceritakannya kepadaku. Mungkin, mungkin ayahku juga tak mengetahuinya pula, sebab segala macam dongeng tentang anak keturunan keluarga kami sudah dituturkan ayah kepadaku, semuanya. Tanda petik Ketua aliran Mokawit tuh kembali tersenyum pahit. H.M.M., itulah kebesaran jiwa keluarga Soe. Mendiang suhuku memang pernah berkata kepadaku, bahwa beliau amat sangat menghormati kakek pelukis ini meskipun sudah dikalahkan. Sebab selain pihak empat datuk besar persilatan sendiri yang mula-mula membuat gara-gara dengan kakek itu, ternyata kere-kere yang dipakai oleh kakek pelukis tersebut untuk menaklukan mereka benar-benar amat bijaksana. Sedikitpun tidak melukai hati maupun perasaan empat jago silat tak. Terkalahkan itu. Kakek pelukis tersebut justru menyadarkan bahwa mereka bukanlah malaikat yang tak terkalahkan. Kalau begitu Siawte sungguh minta maaf kepada Lociampuwe. Sungguh mati Siawte tak bermaksud menghina dengan ucapan-ucapan tadi. Siawte memang benar-benar kagum di dalam hati bila membayangkan kehebatan ilmu Lociampuwe. Tanda petik. Sudahlah, nonasau. Lohu juga tidak apa-apa. Lohu malah sangat bergembira sekali melihat kau mau melupakan kejadian yang tak mengenakan hati antara kita itu. Dalam hati Lohu juga amat menyesal sekali telah melukai engkau. Beberapa hari lamanya Lohu mencari jejakmu, takut kalau pukulanku itu berakibat buruk terhadap jiwamu maka. Betapa senang hatiku kasehat walafiat ketika memasuki rumah makan di pinggir sungai itu. Oh, jadi selama ini Lociampuwe selalu mencari saya? Pei Leong Ong mengelus elus kumis dan jenggotnya yang putih panjang, lalu mengangguk. Benar. Ah, kita omong saja di sini. Lihat. Matahari sudah condong ke barat. Kita bisa terlambat sampai di pantai karang nanti. Orang tua itu berkata dan bergegas melangkah ke perahu yang ditinggalkan oleh anak buahnya. Hah? Lociampuwe tahu pula tentang harta karun itu Solianju tersentak kaget, kemudian berlari mengikuti orang tua itu ke perahunya. Ya, Lohu mengetahui rahasia tersebut tanpa sengaja. Tetapi demi Tuhan kepergianku kali ini bukan untuk turut memperebutkan harta karun itu. Sama sekali tidak kalau sekarang aku hendak pergi ke sana, hal itu bukan karena harta karun tersebut, Tetapi karena keinginanku untuk menemui seseorang yang kutahu juga pergi ke tempat itu, ketua aliran Mokau menjawab sambil melompat ke atas perahunya. Marilah, Nona. Tanpa segan-segan lagi Solianju ikut melompat ke atas perahu. Terima kasih, Lociampuwe. Gadis itu mengangguk di depan orang tua tersebut untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Hanya matanya yang bulat bening itu masih mengawasi ketua Mokau, seolah-olah masih menuntut keterangan yang lebih lengkap lagi dari orang tua tersebut. Tampaknya Pek Iliong Ong menangkap juga keinginan Solianju yang terpancar lewat sinar matanya itu. Maka sambil mendorong perahu kecil tersebut ke tengah, ketua aliran Mokau yang amat lihai itu memberi keterangan lagi. Kepergianku dari rumah kali ini memang khusus untuk menyelidiki sebab musabab terjadinya pertempuran dan perselisihan antara Bingkau, Imbiangkau dan Mokau. Lohu tidak menginginkan perselisihan-perselisihan kecil itu semakin menjadi besar dan meruncing, sehingga akhirnya terjadi perang terbuka seperti yang terjadi delapan tahun yang lalu. Orang tua itu menghentikan kata-katanya sebentar untuk mengambil napas, kemudian ia melanjutkannya lagi. Oleh karena itu Lohu merasa belum puas juga meskipun sudah mengirim dua orang kautesi kepercayaan kami. Sepeninggal mereka Lohu juga pergi untuk ikut menyelidiki pula. Suatu saat Lohu membayang-bayangi dua orang utusan kami tersebut dan ternyata jerih payahku itu membuahkan hasil pula. Ketika Lohu berkeliaran di sekitar Patsyangai, Bukit Delapan Dewa, Lohu melihat dua orang yang sangat mencurigakan sedang diintip dan diikuti oleh putra seorang sahabatku. Tanda petik. Putra dari sahabat Lohciampu Soh Lian Chu memotong. Benar. Kau kenal Yap Kiong Li. Putra dari Yap Chu Kiat, ahli waris perguruan Sien Kun Butek itu? Dialah yang membayangi dua orang yang mencurigakan itu. Ah, kenal sekali sih, belum. Baru kemarin Siaw Teh melihat dan mengenal pendekar muda itu. Justru dari dialah Siaw Teh mengetahui tentang pantai karang dan harta karun itu. Lalu Soh Lian Chu bercerita tentang pengalamannya setelah mendapatkan luka akibat pukulan dari kakek itu, yaitu semenjak gadis itu digotong oleh Put Giho dan Put Cih Tu sampai dibawa oleh tokoh-tokoh im yang kau ke rumah Kamlojin di Dusun Homachun. Dimana di rumah kakek ahli obat itu dia bertemu dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li, yang kemudian bercerita tentang Hek Eng Chu dan anak buahnya. Pe Iliong Ong mendengarkan cerita Soh Lian Chu dengan penuh perhatian. Berkali-kali ketua aliran Mokau itu membelalakan matanya atau menggeleng-gelengkan kepalanya ketika gadis itu menyebut tokoh-tokoh sakti yang dijumpainya. Apalagi ketika gadis tersebut menyebut nama Kamlojin, orang tua itu sampai ternganga karena rasa kagetnya. Dan Soh Lian Chu merasakan pula kekagetan ketua aliran Mokau tersebut. Maka begitu selesai bercerita, gadis itu segera menanyakannya pula. Kamlojin berkata bahwa beliau masih mempunyai hubungan perguruan dengan Locian Pua, benarkah? Pe Iliong Ong cepat-cepat mengangguk. Dia adik seperguruanku. Dimana dia sekarang? Entahlah. Kata Tuat Beng Jin dan Tong Chiak Chu Si, beliau mau pergi mengembara lagi entah kemana. HMMH Pe Iliong Ong menghela nafas dalam-dalam, hatinya kelihatan berduka. Metu yang dilingkari keriput dan tampak tua itu sedikit berkaca-kaca. Adikku itu sejak muda memang suka bertualang, sehingga sampai lupa untuk berumah tangga pula. Tapi kepandainya bukan main hebatnya, semua kakak seperguruannya tak ada yang menang. Melawan dia. Mendiang buruku, Bu Eng Sin Yook Ong sangat sayang kepadanya. Tapi orang tua itu sangat sederhana sekali. Hampir-hampir tidak kentara kalau dia mempunyai kepandain yang maha hebat, So Liancu menyahut dengan nada kurang percaya. Pe Iliong Ong tersenyum pahit. Itulah salah satu dari kehebatannya yang membuat Suhu semakin menyayanginya. Hatinya sangat baik, jujur, sederhana, tidak sombong dan sangat bijaksana. Padahal adik seperguruanku itulah satu-satunya ahli waris guruku yang sebenarnya paling berhasil dalam menerima ilmu perguruan kami. Nona So, tahukah kau siapa sebenarnya Kehsim Siaw Hiap yang dalam 4 atau 5 tahun terakhir ini sangat terkenal di dalam dunia persilatan melebih tokoh-tokoh tua seperti Lohu ini? Tiba-tiba orang tua itu bertanya kepada So Liancu. So Liancu tergagap. Gadis itu mengetahui bahwa ketua aliran Mokau tersebut tidak bermaksud menggodanya, sebab So Liancu yakin tak seorang pun di dunia ini yang tahu tentang rahasia hatinya terhadap Kehsim Siaw Hiap selain pendekar itu sendiri. Tapi meskipun demikian, pertanyaan yang mendadak tentang Kehsim Siaw Hiap tersebut memang sungguh mengejutkannya. Apalagi pertanyaan itu datang dari orang yang tak disangka-sangka seperti ketua aliran Mokau tersebut. So Liancu berpegang pada tiang layar dengan eratnya, seakan-akan mencari kekuatan agar supaya tubuhnya tidak menjadi gemetar karenanya. Matanya yang lebar dan bening itu menatap kosong kepada Pek Iliong Ong, lalu menunduk mengawasi gelombang air di bawah peraunya yang berdobi buih karena terbelah oleh lajunya perahu yang didorong oleh angin. Pendekar muda yang amat terkenal itu adalah murid kesayangan dari adik seperguruanku. Akhirnya ketua aliran Mokau itu menjawab sendiri pertanyaannya ketika dilihatnya So Liancu tidak berusaha untuk menjawabnya. Kembali gadis buntung itu tersentak kaget. Aha! Dia murid dari Kamlojin desahnya hampir tak kedengaran. So Liancu benar-benar tak menyangka bahwa dua orang yang pernah menyelamatkan nyawanya itu ternyata adalah guru dan murid. Tapi bagi Pek Iliong Ong kekagetan So Liancu tersebut diartikan lain. Ketua aliran Mokau itu menganggap So Liancu benar-benar kaget karena tidak menduga bahwa kesaktian adik seperguruannya, yang dipanggil dengan nama Kamlojin itu sedemikian tingginya, sehingga pendekar ternama seperti Kasim Siaw Hiap saja ternyata hanya seorang muridnya. Nah, kau dapat membayangkan betapa tingginya ilmu suteku itu, Pek Iliong Ong berkata bangga. So Liancu mengangguk-angguk tanpa terasa. Lalu untuk beberapa saat iamanya mereka berdua berdiam diri dan sibuk dengan jalan pikiran mereka sendiri-sendiri. Pek Iliong Ong berpikir tentang adik seperguruannya yang tak pernah jumpa, sedangkan So Liancu sibuk melamunkan Koh Sim Siaw Hiap yang dikaguminya. Sementara itu angin sore mulai datang meniup, membuat perahu kecil yang mereka tumpangi itu semakin bertambah laju jalannya. Dan matahari pun telah jauh pula condong ke arah barat, sehingga sebentar lagi tentu akan tertutup poieh pucuk-pucuk pohon yang tumbuh rimbun di sepanjang tepian sungai. Apabila tidak ada aral melintang, mungkin perahu itu sudah akan tiba di sungai Wong Ho sebelum matahari terbenam. Dan kalau cuaca masih tetap baik seperti sekarang, maka pada waktu tengah malam nanti mereka juga sudah akan tiba pula di pantai timur. Kemudian diari muara tersebut mereka tinggal berjalan beberapa saat untuk mencapai pantai karang yang mereka tuju. Kalau Xiao Teh tidak salah dengar, Lo Chiampuo tadi mengatakan bahwa Lo Chiampuo ikut membayang-bayangi dua orang yang mencurigakan yang saat itu sedang diintip dan diikuti oleh Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Lalu, apakah mereka itu kemudian pergi ke sebuah perahu yang dinaiki oleh tokoh-tokoh dari ban KW itu? Dan kemudian mereka bersama-sama berperahu ke arah hilir untuk bertemu dengan seorang aneh yang terkenal dengan nama Hek Eng Chu apakah? Hei, benar. Bagaimana kau tahu? Orang-orang yang mencurigakan itu memang, eh, kau tentu mendengar tentang hal itu dari Ap Kiong Li, bukan? Benar, engkau tadi telah mengatakannya kepadaku, ketua aliranmu kau yang semula terperanjat itu tiba-tiba tersenyum mengangguk-anggukan kepalanya. Dua orang yang mencurigakan itu memang sudah dinantikan oleh tokoh-tokoh ban KW itu di atas perahu. Dan ketika mereka mengayuh perahu ke hilir aku terpaksa berlari-lari mengikuti mereka dari tepian sungai. Sesekali lohu bisa menangkap percakapan mereka. Itulah sebabnya lohu mengetahui serba sedikit tentang mereka dan rencananya, putra sahabatku itu. Sejak kedua orang yang mencurigakan itu naik ke atas perahu, aku tidak melihatnya lagi. Kemana gerangan bocah lihai itu? Dia berada di atas perahu, So Lian Chu menjawab. Di atas perahu bersama orang-orang itu Pek Iliongong. Mengeringitkan keningnya seolah tak percaya. So Lian Chu mengangguk lalu menceritakan pengalaman Yap Kiong Li seperti yang diceritakan oleh pendekar muda itu kepadanya. Pek Iliongong mendengarnya dengan penuh perhatian. Sekali-sekali tampak air mukanya berubah atau kadang-kadang kepalanya yang berambut putih itu menggeleng-geleng bila mendengar tentang keberanian dan kecerdikan Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Bocah itu memang cerdik dan lihai sekali. Akhirnya ketua aliran Mokau tersebut berkata, tak heran Baginda Kaisar Han amat percaya kepadanya. Semakin lama permukaan air sungai itu semakin tampak lebar dan luas. Ombak atau gelombang air pun kelihatan semakin besar sehingga perahu kecil yang mereka tumpangi terasa bergoyang semakin keras pula. Langit tampak kemerah-merahan seolah-olah sinar matahari yang hampir terbenam itu menjat semua gumpalan awan yang bertebaran memenuhi angkasa dengan warna kuning menyala. Lihat, sungai ini tampak semakin lebar. Dan, lihat juga warna airnya itu. Nona So, sebentar lagi kita akan masuk ke sungai Wong Ho. Awas, kau berpeganganlah dengan kuat agar supaya gelombang dan pusaran air pada pertemuan kedua sungai ini tidak melemparkanmu ke dalamnya. Tiba-tiba Pek Iliong Ong memperingatkan So Lian Chu. Benarlah. Tak lama kemudian terdengar suara gemeru pertemuan antara sungai kecil itu dengan sungai Wong Ho yang besar. Perahu mereka yang kecil itu pun mulai bergoyang ke kanan dan ke kiri. Sebentar-sebentar ujung perahu mereka seperti ditampar dari arah depan atau samping sehingga kemudian perahu bagaikan mau berbelok dengan paksa. Tapi Pek Iliong Ong memegangnya dengan kuat. Aliran sungai kecil itu seperti berhenti dan tak bisa mengalir ke depan lagi. Meskipun begitu gelombang airnya justru bertambah besar dan kuat, sehingga rasa-rasanya di bawah permukaan air yang tampak tenang ini seperti ada puluhan ekor ikan raksasa yang sedang bergulat dengan seru. Nona, tolong kendalikan kain layar kita itu. Dia jangan boleh menerima hembusan angin yang terlalu kuat, juga jangan sampai kehilangan angin. Dalam keadaan seperti ini kita hanya dapat mengandalkan tiupan angin saja. Untunglah kali ini angin menolong kita. Biarlah lo yang mengendalikan kemudi perahu ini agar tidak terperosok ke dalam pusaran air yang berbahaya. So Lian Chu belum begitu mehir mengendalikan perahu leher. Meskipun demikian karena dia pernah tinggal lama di Pulau Meng Tu, maka sedikit banyak ia tahu pula Kero mengemudikannya. Gadis-gadis anak buah Kasim Siaw Hiap sering bercerita kepadanya tentang Kero-Kero mengemudikan kain layar. Meskipun perlahan, perahu kecil tersebut maju pula ke depan. Dengan mahir Pei Lyong Ong mengemudikannya lewat tempat-tempat yang aman. Jika pada suatu saat perahu itu terseret oleh pusaran arus air, dengan cepat ketua aliran Mokau yang lihai itu mengeluarkan kesaktiannya. Dengan pukulan jarak jauhnya yang dasyat, pewaris ilmu perguruan mendiang Bu Eng Sin Yook Ong itu mampu menahan arus air dan memindahkan posisi perahu kecil tersebut dengan cepat. Hembusan angin pukulannya yang mampu menyebak air itu benar-benar sangat menggiriskan. So Lian Chu yang juga bukan gadis sembarangan itu terbelalak pula menyaksikannya. Demikianlah, akhirnya perahu mereka lolos pula dari tempat berbahaya tersebut dan segera meluncur dalam arus sungai Wong Ho yang deras. Dan pelayaran mereka kali ini berbeda sekali dengan pelayaran mereka tadi. Kalau di sungai kecil tadi mereka dapat berperahu dengan tenang dan santai, kini perahu mereka terpaksa harus menari di antara goncangan-goncangan gelombang besar sungai Wong Ho. Perahu mereka yang kecil itu seolah hanya merupakan setangkai daun kering yang hanyut dalam ganasnya gelombang air sungai Wong Ho yang terkenal sangat berbahaya. Beberapa buah perahu besar dan kecil tampak terayun ayun pula di sekitar perahu Pek, Iliongong dan So Lian Chu. Kebanyakan dari mereka adalah perahu-perahu dagang yang mengangkut hasil bumi dari daerah untuk dibawa ke kota-kota yang membutuhkan. Dan di antaranya juga ada perahu-perahu nelayan yang berusaha mencari ikan atau membawa hasil meta pencaharian mereka itu ke kota. Tetapi selain itu ada pula perahu-perahu yang memang khusus hanya untuk berpesiar saja dari kota yang satu ke kota yang lain. Memang, biarpun gelombangnya amat ganas, tetapi sungai Wong Ho memang merupakan arus lalu lintas air yang cukup padat pula. Hampir setiap saat tentu terlihat berlalunya perahu besar atau kecil yang lewat. Meskipun demikian, apa yang dilihat oleh Pek, Iliongong sore ini benar-benar lain dari biasanya. Heran benar. Kenapa sore-sore begini banyak sekali perahu-perahu yang meninggalkan tempat berlabuhnya ketua aliran Mokau itu terheran-heran. Tentu saja So Lian Chu yang belum pernah berlayar di sungai Wong Ho itu menjadi heran pula mendengar kata-kata Pek, Iliongong itu. Gadis itu segera menghubungkan peristiwa itu dengan adanya pertemuan di pantai Karang Tengah Malam nanti. Apakah biasanya tidak seperti ini, Lor Chiam Pue? Pek, Iliongong menggelengkan kepalanya. Memang pada hari-hari panen hasil bumi atau pada hari-hari besar, sungai ini ramah juga. Tetapi pada hari-hari biasa seperti ini memang sungguh mengherankan sekali. Jangan-jangan mereka juga akan pergi ke pantai Karang? Ah, masa berita itu begitu cepatnya beredar? Kukira bukan itu penyebabnya Pek, Iliongong menyanggah. Tapi, Oha tiba-tiba So Lian Chu tidak jadi meneruskan perkataannya. Matanya yang bulat bening itu memandang ke samping dengan terbelalak, lalu kepalanya cepat-cepat menyurup di balik kain layar sehingga terlindung. Dari pandang mati orang-orang yang sedang berada di atas perahu besar yang saat itu kebetulan lewat. Pek, Iliongong menghernyitkan alis sambil melirik ke perahu besar yang saat itu sedang melewati perahu mereka. Dan ketua aliran Mokau itu ikut terperanjat pula. Dilihatnya seorang lelaki gemuk berkepala gundul sedang asyik makan daging ayam di atas geladak. Dan ketua aliran Mokau itu tidak akan lupa pada wajah bulat yang agak kehijau-hijauan tersebut. Ceng Yakek desahnya sambil membalikan badan agar tidak terlihat oleh tokoh kelima dari ban KWI itu itu. Perahu besar itu melaju dengan cepat meninggalkan gelombang air yang menggoncangkan perahu-perahu kecil di sekitar tempat itu, termasuk juga perahu yang dipakai Soliancu dan Pek, Iliongong. Mengapa iblis gundul itu masih berada di sini? Seharusnya dia sudah berada di pantai karang-sekarang, Soliancu bergumam dengan keras setelah perahu besar itu jauh meninggalkan mereka. Sebab ia itu tentu segera berangkat dengan naik kapal setelah menemui Hang Lui Kun Yap Kiong Li di bekas warung bubur Haoci pagi tadi. Dan ketika Soliancu melihat Pek Iliongong tampak kebingungan mendengar perkataannya, dia segera bercerita serba sedikit tentang peristiwa hebat yang terjadi di warung Haoci kemarin. Dan ketua aliran Mokaw itu segera mengangguk-anggukan kepalanya pula begitu tahu masalahnya. Memang, seharusnya orang itu sudah tiba di sana saat ini. Orang tua itu menyahut dengan tenang. Soliancu menatap tokoh puncak aliran Mokaw itu dengan tajam. Diperlihatkannya wajah orang tua yang tampak damai dan welas asia itu beberapa saat lamanya. Lociampua, kau tadi berkata bahwa kepergian Lociampua ke pantai karang itu hanya untuk menemui seseorang. Lalu apakah orang yang Lociampua maksudkan itu iblis gundul tersebut? Pek Iliongong menoleh dengan cepat. Bukan. Orang yang akan kutemui itu adalah Hek Eng Chu, pemimpin mereka. Kasak kusuk yang dapat kusadap ketika mereka berunding di atas perahu itu menunjukkan bahwa orang berkerudung itu sedikit banyak mempunyai hubungan dalam perselisihan antar aliran ini. Oleh karena itu lohu akan bertanya kepadanya. Gelombang air terasa menghantam perahu mereka lagi ketika dari arah belakang meluncur dengan cepat sebuah perahu besar yang tampak kuat dan kokoh. Perahu itu didayung oleh sepuluh orang laki-laki yang mempunyai perawakan tegap-tegap. Dan dilihat dari kera mereka yang kaku dalam menggerakan dayung, tapi sebaliknya tenaga yang mereka keluarkan ternyata bukan main dasyatnya dapat diduga bahwa sepuluh orang itu bukan tukang dayung biasa. Mereka tentulah sekelompok jago silat yang sedang menyamar. Sementara di atas anjungan perahu yang besar itu tampak berdiri seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan. Lohu seperti pernah melihat pemuda itu, tapi lupa siapa dia, Pek Iliong Ong memejamkan matanya untuk mengingat-ingat wajah pemuda tampan berpakaian sastrawan tadi. Lociampua, Siawte rasanya juga pernah melihatnya, tapi Siawte lupa juga sekarang, Soliancu ikut memeras ingatannya pula. Tapi berjam-jam keduanya mengingat-ingat, tetap juga tak bisa mengingatnya. Sementara itu hari telah mulai menjadi gelap. Matahari telah terbenam dan di angkasa mulai terlihat bintang-bintang yang satu persatu menampakkan sinarnya. Udara yang berhembus terasa berubah menjadi dingin pula. Perahu-perahu yang bertebaran di atas sungai itu mulai memasang lampu penerangan pula, sehingga di antara gemerlapnya air yang berkilau-kilau ditimpa sinar bintang, lampu-lampu tersebut bagaikan kunang-kunang yang bersukaria di atas permukaan air. Nona So, tolong kau nyalakan lampu kita di atas pintu bilik perahu itu. Batu apinya berada di dalam, Pek Iliong Ong berseru. Sebentar, Ioh Chiam Pua, Siaw Teakan, Owe Braak, Grobiagia. Tiba-tiba perahu kecil mereka ditabrak oleh perahu lain dengan kuatnya dari belakang. So Liancu terpelanting. Begitu pula dengan Pek Iliong Ong yang pada saat itu berdiri di ujung perahu. Di tempat tersebut sentakannya justru berlipat ganda, sehingga ketua aliran Mokau itu terlempar ke udara. Perahu yang dinaiki oleh So Liancu dan Pek Iliong Ong pecah menjadi beberapa bagian, kemudian tenggelam. Sedangkan perahu yang menabrak mereka terpental ke atas, kemudian terbalik. Sementara penumpangnya yang ternyata hanya seorang saja tercebur ke dalam sungai. Untunglah bagi So Liancu, meskipun gadis itu sangat kaget sehingga tubuhnya terpelanting keluar perahu, tapi ia tetap tidak kehilangan ketangkasannya. Dengan enteng tubuh yang ramping itu berjumpalitan beberapa kali di udara untuk menahan daya luncurnya, agar tidak lekas-lekas terbanting ke dalam gelombang air yang ganas itu. Sementara dalam waktu yang sangat singkat dan amat terbatas itu So Liancu membuka matanya lebar-lebar untuk mencari alas berpijak, agar tubuhnya tidak segera tertelan oleh arus air yang menakutkan itu. Di antara pekatnya malam gadis itu melihat yang layar peraunya yang patah ketika terjadi tabrakan tadi. Potongan kayu besar itu tampak timbul penggelam di atas permukaan air. Dan, di atas potongan kayu itulah So Liancu mendaratkan sepasang kakinya. Sedangkan apa yang diakukan oleh Pek Iliong Ong ketika terlempar dari tempatnya benar-benar membuat takjub bagi siapa saja yang mungkin dapat menyaksikannya. Seperti halnya ketika dia tadi mengemudikan perahu, kini dalam keadaan kritis orang tua itu terlebih hebat lagi dalam menunjukkan kesaktiannya. Dengan meminjam tenaga sentakan yang melontarkannya dari ujung perahu, Pek Iliong Ong melenting ke atas setinggi-tingginya, sehingga tubuhnya yang jangkung itu melayang 6 atau 7 meter dari permukaan air. Lalu dengan mengembangkan baju luarnya yang lebar orang tua itu secara mentakjubkan turun perlahan-lahan seperti seekor capung terbang yang bermain di atas permukaan air. Dan di saat tubuhnya melayang turun itulah Pek Iliong Ong mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Kedua belah telapak tangannya tampak menghantam ke depan dengan jari-jari terbuka dan angin pukulannya menderu dengan dasyatnya. Berak-ak-ak- Biur Angin pukulan yang dilontarkan oleh Pek Iliong Ong menerjang perahu lawan yang tadi terbalik, sehingga perahu sepanjang 4 meter itu terangkat ke atas bagaikan disentak oleh sebuah tenaga raksasa yang tak kelihatan. Dan di lain saat perahu tersebut telah terbanting lagi di atas permukaan air dalam keadaan terlentang seperti sedia kala. Sehingga ketika kedua kaki orang tua itu turun ke bawah, tubuh tersebut tidak jadi terjun ke dalam air, tapi mendarat di atas perahu lawan. Dan begitu dirinya sudah dapat membebaskan diri dari malapetaka, Pek Iliong Ong segera menolong Saulian Chu yang masih terkatung-katung pada tiang layar itu. Selanjutnya mereka berdua segera bergotong-royong membuang genangan air yang berada di dalam perahu tersebut. Huh! Siapa yang mengemudikan perahu ini? Enak saja menabrak perahu orang Saulian Chu menggerutu penasaran. Hampir saja gadis yang tak pandai berenang itu mengorbankan nyawanya gara-gara perahu sial itu. Kemana gerangan penumpangnya? Dia terlempar keluar dan tertelan oleh arus sungai yang ganas Pek Iliong Ong menjawab dengan hati mendongkol pula. Orang tua itu juga hampir membuang nyawa gara-gara perahu celaka itu. Oh! B-R-R-R-R-R-R. Tiba-tiba muncul sesosok tubuh di samping perahu mereka, membuat Saulian Chu dan Pek Iliong Ong terkejut setengah mati belum juga hilang kekagetan mereka. Sesosok tubuh tersebut telah menggapai tepian perahu dan meloncat ke dalam perahu, persis di depan mereka. Kemudian sambil mengibas-ibaskan rambutnya yang basah, orang yang baru keluar dari dalam air tersebut berkata ke arah Saulian Chu dan Pek Iliong Ong. Suaranya amat lantang dan nyaring. Tolong kalian kayuh perahu ini secepatnya. Nanti kalian. Ayah beranak ini akan ku beri hadiah satu cel emas. Cepat! Sejenak Saulian Chu dan Pek Iliong Ong justru hanya berdiri dalam saja tak bersuara. Keduanya cuma saling memandang saja satu sama lain. Selain hati mereka masih terkejut oleh kemunculan orang itu yang tiba-tiba, mereka juga sibuk memikirkan, apa maksud orang itu menyuruh mereka untuk berangkat dengan tergesa-gesa? Malah berani memberi bayaran tinggi pula? Siapakah sebenarnya orang itu? Tanda tanya. Tapi kenapa naik perahu kecil dan tanpa lampu pula? Ataukah dia orang pelarian dan merupakan buruan kerajaan? Tapi kenapa dia mempunyai demikian banyak uang? Masih banyak pertanyaan yang bergulung-gulung di dalam hati Pek Iliong Ong dan Saulian Chu tentang orang yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka itu. Baru setelah Pek Iliong Ong dan Saulian Chu ingat, bahwa kemungkinan besar orang itu adalah seorang peminat harta karun yang sedang mengejar waktu pula, maka mereka menjadi waspada. Agaknya orang itu segera menyadari pula akan keragu-raguan Saulian Chu dan Pek Iliong Ong. Maka dengan ada yang lebih sopan dan pelan, ia menjurah kepada Pek Iliong Ong yang ia anggap ayah dari Saulian Chu. Maaf, aku tadi telah menabrak perahu orang sehingga kini aku menjadi bingung dan gugup. Sekarang perahuku telah hilang. Mohon sedilah kalian menolongku untuk membawaku ke laut dengan segera. Aku mempunyai kepentingan yang sangat mendesak di sana. Kalau kalian mau, aku akan memberi imbalan satu cil emas. Bagaimana? Tolonglah, ratap orang itu.